Halo, selamat datang di live pagi kali ini Pagi-pagi kita akan ngobrolin yang seru dalam dunia MMA Yaitu dunia yang termasuk One Pride MMA Gimana suara saya dapat terdengar tawang rekan-rekan Mudah-mudahan rekan-rekan dapat mendengarkan suara saya Kita akan ngobrolin tentang MMA pagi-pagi Bersama tamu kita yang Ya kalau bisa dibilang silahkan tebak Saya akan mengundang beberapa salah seorang kawan Sebentar ya, saya invite dulu Siapakah dia? Oke, saya undang dulu Apakah sudah join? Kita lihat Oke, saya invokan dulu Oke, sabarnya teman-teman Kita akan ngobrolin beberapa topik Dan tentunya mudah-mudahan Oke, apakah terdengar dengan jelas Oke, teman-teman Kawan-kawan Oke, abdi saya terdengar jelas Saya akan mengundang dulu Saya akan mengundang Teman-teman Oke, sambil menunggu Abang kita datang dan hadir Kalian bersiap Kalian bersiap Mendengarkan Wawancar pagi-pagi kali ini Bersama abang Billy Billy Bruce Lee Siapa sih gak kenal seorang champion kita Oke, kita menunggu Request Oke, masih menunggu Oke Sebelum itu kita invite Mari-mari rekankan Teman-teman semua Yang mau join Bersama saya Kita ngobrol-ngobrol Sambil menunggu Kenapa ya Kita menunggu ya Untuk join Oke Masih menunggu Jadi bersabar Nah, sudah join ternyata Halo Bang Billy Halo Yuri Oh, belum follow Oke Bang Oke, silahkan Saya boleh invite Untuk join Kita lemah ini Aduh Akhirnya Halo, selamat pagi Bang Billy Halo, pagi juga Pagi juga Terima kasih Sudah mengeluarkan Laksinya pagi-pagi ini Sudah Artinya memang Sudah Memang petarung sejati Sudah Di pagi-pagi ini Oke, bang Boleh Jumlah apa nih Bang Billy Memulai aktivitas Untuk hari minggu Gimana Bang? Hujan di sini Jadi agak Agak Keras-keras di sini Soalnya hujannya agak Keras di sini Oke, oke Siap-siap Baiklah Bang Billy Di sini kita akan Ngobrol-ngobrol Terima kasih atas Tersediaan Hal ini Untuk mau ngobrol Sama seorang Fans MME Apalagi Fansnya Bang Billy Tersediaan 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 Menurut Bang Billy Perasaannya Gimana? Mempertahankan Dua Jadi langsung Tutup poin aja Ya Perasaannya Perasaannya Pasti sangat-senang ya Dimana Para petarung lain Mungkin Menginginkan Berada di posisi saya Tetapi belum Kesampaian Tapi Saya Mas Saya sudah bisa Sampai ke titik itu Otomatis Pasti senang Ya Kita ngobrol-ngobrol Dan Jorung ke depan Oke Sebentar ya Sepertinya ada suara yang Berbalik nih Untuk menjadi seorang Billy Paul Sulatan Saat ini Menurut Pribadi Abang nih Kan sudah Menemukan Kecintaannya Terhadap Bia Diri Kalau gak salah Umur 9 tahun ya Bang Gimana? 9 tahun Betul ya Menemukan Bela Diri Belajar Bela Diri Dari umur 9 tahun Secara apaan sih Abang Bilih nih Apa namanya Mulai jatuh kita Sama Olahraga Bela Diri Terutama Taekwondo Terus Iya Saya belajar Taekwondo itu Sudah sekitaran Berapa ya Pastinya Mungkin sekitaran 8 tahun Atau 9 tahun Begitu Jadi Memang secara Naluri juga Ketika bertarung Di oktagon Atau Di Pertandingan Pertandingan Yang berbau Fight gitu Pastinya Naluri Taekwondo Saya juga Ya udah Udah jalan ya Karena Udah latihan Dan kecil Terus Ya Udah makin cinta deh Sama Taekwondo Oke Dari umur berapa Bang Bener gak Dari umur 9 Atau memang Lebih muda Lagi Dari umur Gimana Bang Dari umur berapa Minta maaf Suara saya Terlalu besar Atau terlalu Kecil Teman-teman Hai Yang udah dateng Kedalam live ini Kasih tau dong Suara saya kecil Atau enggak Atau suara Bang Dili Suaranya kecil Atau tidak Atau jelas Atau tidak Jadi bisa Kabar-kabarin ya Teman-teman ya Ada yang ada Di sini Ada yang ada Di sini Saat ini Saya kan monitor Juga di bawah Teman-teman Yang akan Pengen menyapa Abang Dan juga Tanda jawab Dari Youtube Dari juga Titolik Dari Dari Jadi teman-teman Yang di sini Pagi-pagi Sudah join Dan Jen Hendrik Rupit Mill Yurie Suriyaman J.T. Rowie Clever Pasolatan Ini saudaranya Pak Adik itu Wah Luar biasa Terima kasih Oke Perkenalkan Sebelumnya Saya belum Belum Memperkenalkan Saya Pak Saya Jari Channel Dikur Day Sangat Mencintai Yen Terutama Wan Terima kasih Masuk Ke Rangan Seorang Petarung Yang Basis Taekwondo Dan Bisa Memangkan Jurus DJJ Itu Orang Ya Gimana ya Pak Kalau menurut Pribadi Orang Masing-masing Ya Basis Yang Bersisanya Basisnya Juga Dari Boxing Apalagi Taekwondo Karateka Berbanyak Orang Berpikir Bahwa Pasti Ini Mengandalkan Stand-up Pasti Mengandalkan Bermain Stand-up Tapi Seorang Abang Dini Apalagi Menang Pernah Menang Dengan Amerikan Kujian Amerikan Kujian Hand-lock Kujian Kujian Yang kemarin Hand-lock Pernah Satu Tanan Ya Hand-lock Itu Itu Ibaratnya Buat Kita Surah Jadi Apa Yang Membuat Abang Ini Mengandalkan Bukan Dari Segi Striking Tapi Mengandalkan Teknik Kujian Dibanding Dengan Tata-tata Baik Yang Biasanya Usu Sandar Atau Biasanya Defoxing Atau Biasanya Boxing Mereka Yang Lebih Mencari Kebenangan Dengan Berapa Nah Ini Abang Sini Lebih Kunik Ini Dan Biasanya Meladiri Yang Lima Seperti Kuna Lebih Banyak Mengaplikasikannya Malah Menangnya Kunci Oh iya Memang Banyak Yang Berpikir Seorang Taekwondo Itu Atau Tipikal Striker Itu Mungkin Gak Bisa Kunci Kunci Tapi Kan Ini Kembali Lagi Dulu Juga Sempat Berpikir Striking Saya Oke Jadi Gak Perlulah Belajar Yang Lain Tapi Seiring Berjalannya Waktu Ternyata Kita Butuh Juga Yang Namanya Belajar Main Ground Pipe Main Submission Karena Ini MMA Bukan Pertandingan Striking Wai Tai Taekwondo Atau Usu Atau Boxing Jadi Saya Juga Pernah Merasakan Bagaimana Dikunci Jadi Saya Merasakan Wah Memang Mujarab Sekali Kalau Misalnya Saya Juga Belajar Kuncian Jadi Main Atas Itu Udah Bisa Main Bawah Juga Udah Bisa Apalagi Pas Menjadi Seorang Champion Memegang Sabuk Itu Tanggung Jawab Itu Besar Sekali Tanggung Jawab Beban Berat Di Pundak Itu Sangat Sangat Besar Jadi Kalau Saya Cuman Mengandalkan Striking Mungkin Suatu Saat Saya Kena Kuncian Jadi Saya Mati-matian Harus Belajarlah Main Bawah Saya Sampai Pergi Ke Bali Untuk Berlatih BJJ Ke Pelatihan Ya Pasti Saya yakin Sudah Tepat Saya Saya Belajar Ke Prof Nikohan Yang Juga Pelatihnya Dari Prof Max Metino Dan Prof Francino Tirta Jadi Saya Yakin Wah Pasti Saya Juga Bisa Makanya Itu Jadi Motivasi Saya Untuk Belajar BJJ Oke Luar Biasa Ini Yang Memang Ada Duga-duga Juga Seorang Abang Bili Pasulatan Sejak Umur Dari kecil Ini Umur Berapa Kok Bisa Tiba-tiba Memilih Jatuh Cinta Sama Taekwondo Padahal Kan Banyak Di Olahraga Lain Seperti Silah Seperti Akarateka Atau Olahraga Lain Ya Saya Memilih Taekwondo Itu Karena Taekwondo Itu Memiliki Tendangan Yang Lebih Menurut Saya Pribadi Lebih Indah Daripada Jenis Peladiri Yang Lain Tendangannya Lebih Indah Lebih Banyak Variasinya Lebih Lebih Bervariasi Terus Speednya Sama Apa Ya Pokoknya Banyak Yang Saya Lihat Taekwondo Itu Keren Di Mata Saya Jadi Memang Sudah Mata Tendangan Teknik Sangat Indah Jadi Memang Jatuh Tendangan Teknod Tiba-tiba Langsung Menerjui Olahraga Seperti Teknod Dari Orang tua Sendiri Memaksakan Atau Memang Memfasilitasi Oke Abang Dari 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 Klub Teknod Atau Memang Abang Sendiri Oh Ya Justru Orang tua Saya Waktu itu Kurang mendukung Jadi Kurang mendukung Jadi Agak Tidak Terlalu Kalau Saya Latihan Teknod Atau Latihan Beladiri Kurang Support Waktu itu Cuman Saya Lihat Teman-teman Latihan Saya juga Kepengen Naluri Saya juga Wah Pengen Sebenarnya Pengen Banget Terus Ya Karena Mau Saya Kadang Latihan Sembunyi Dari Orang tua Sampai Kadang Waktu itu Buat Bayar Latihan Juga Saya Kadang Nyari Sendiri Waktu itu Dulu itu Masih Mesti ingat Mesti ingat Saya nyari Duit Itu kan Saya nyari Kelapa Ke orang Terus Dijual Dijual Sama Kelapa Niatnya Mendapatkan Untuk Masuk Bayar Kursus Atau Iuran Jadi Ini Sini Apa Sini Nafga Bang Suaranya Agak Kecil Gak Kedengeran Gimana Oke Jadi memang Untuk membayar Di orang itu Apa Mencari Sendiri Tanpa Bantuan Orang tua Iya Bener Saya nyari Sendiri Tanpa Bantuan Orang tua Karena Dulu Kalau mau Bilang Latihan Pergi Latihan Harus Minta Duit Juga Kan Kadang Orang tua Gak Ngasih Karena Gak Support Jadi Saya Triknya Saya Pergi Ke Kebun Orang Nyari Kelapa Yang Udah Jatuh Waktu Itu Saya Ingat Kalau Yuran Latihan Itu Saya Bayar Latihan Itu Sekali Pertemuan Seribu Seribu Aja Bayar Waktu Dulu Seribu Rupiah Aja Jadi Saya Nyari Kelapa Empat Biji Terus Saya Jual Ke Pedagang Pedagang Yang Jual 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 Saya Nyari Empat Biji Udah Cukup Untuk Bayar Latihan Setiap Kali Kalau Ada Latihan Saya Pasti Nyari Kelapa Minimal Empat Biji Kan 250 Satu Biji Kelapa Jadi Kalau Dapat Empat Bisa Seribu Iya Itu Waktu 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 Umur 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 Pokoknya Waktu Masih SD Masih SD Masih Tahun 2000 Pokoknya Lupa Pastinya Tahun Berapa Tinggal Itung Itungan Jadi Pokoknya Perjuangannya Itu Kalau Misalnya Saya Mau Pergi Latihan Saya Pasti Nyari Kelapa Dulu Sebelum Jam Latihan Terus Dijual Empat Biji Udah Cukup Buat Bayar Latihan Orang Orang Momen 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 Itu Tidak Pernah Menyerah Terlupakan Ya Masih ingat Gurunya Senapa Yang mengajarkan Abang Oh iya Guru saya Itu Namanya Hari Pengirapan Namanya Hari Pengirapan Hari Pengirapan Sekarang Dia Latihan Sama Saya Gantian Murid Jadi guru Guru Jadi murid Sekarang Guru Jadi murid Hal yang unik Untuk Ingat Kenangan Kenangan Iya Masuknya Ini ya Provinsi Tingkat provinsi Kalau masalah Untuk Taekwondo Ya Oh iya Taekwondo Untuk Tingkat provinsi Belum sih Masih Kayak Kepra Prapon Aja Kalau untuk Kepon Belum sih Karena Ya Sesuatu Dan lain Hal Harus Diseleksi Ketat Juga Disini Memang Persaingan Disini Agak Ketat Ya Kalau di MMA Mungkin Teman-teman Bisa Lihat Tendangan Tendangan Saya Spektakuler Tendangan Tendangan Saya Cepat Mungkin Tapi Di Manado Disulut Disini Banyak Yang Kayak Gitu Persaingannya Mungkin Ya Ya Mungkin Dari luar Melihat Wah Ini Tendangannya Keren Fightnya Tetapi Kalau di Manado Sulut Itu Petarung Kayak Saya Udah Banyak Banyak Sekali Kadang Ya Saya Kalau Bersaing Dengan Mereka Juga Udah Umuran Udah Nggak Sanggup Bersaing Dengan Yang Untuk Taekwondo Kalau Lebih Lebih Banyak Sekarang Apaan Kalau Kalau Sekarang Lebih Lebih Bang Karena Ya Mungkin Karena Udah Lebih Populer Kalau Dulu Kan Media Kurang Media TV Internet Apa Sosial Media Dan Kalau Sekarang Kan Orang Lebih Banyak Melihat Perkembangan Bela Diri Di Indonesia Apalagi Jadi Sekarang Minatnya Udah Semakin Lebih Banyak Kalau Dulu Kan Nggak Ada Oh Iya Ada Sosial Media Yang Bisa Memperkenalkan Sempat Ditegur Tegur Nggak Sama Orang Orang Yang Mungkin Nggak Kenal Tiba Tiba Ditegur Karena Dari Taekwondo Atau Dari MNL Maksudnya Tiba Tiba Kita Tahu Kaget Orang Nggak Kenal Tapi Tiba Tiba Wah Kalau 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 Yang Itu Udah Banyak Kadang Iya Udah Banyak Kadang Saya Kalau Jalan Kadang Dipanggil Nama Saya Saya Lihat Kadang Saya Nggak Kenal Juga Kadang Ya Ya Kenal Karena Kalau Nggak Respon Juga Kan Takutnya Nanti Kira Wah Udah Sombong Tapi Nggak Sih Karena Saya Tapi Saya Super Laku Mereka Terima kasih Paham Kalau Nih Saya Dibilang Champion Yang Termasuk Sombong Apalagi Dengan Saya Pertama Kali Tiba Tiba Merespon Untuk Kita Menerima Waktunya Menyakkan Waktunya Pagi-pagi Untuk Hal Live Saya Bacakan Dulu Ya Pak Ini Sekitar Kali 11 Orang Ada Pak Mang Jufan S Ginting Rikilong Bongja Rikil Jatia Kateri Kiflan Kiflan Kifbali Kifbali Juga Ada Pak Ini Banyak Juga Donnie Roket Kifkan Kifbal Mrahman Ada Juga Siapa Kifcinta MMA Silahkan Ada Yang Mu Selamat Pagi Agus Rustandi Yang Mau Menanyakan Pertanyaan Nanti Boleh Tulis Nanti Saya Boleh Kanyakan Saya Kulik Kulik Dulu Abang Pili Tentang Sosok Champion Abang Waktu Pertama Kali Daftar Di One Prime Tentunya Penentang Kenapa Bisa Mengenai Kutusan MMP Karena Sebenarnya MMP Potensi Jadi Lebih Besar Seidua Diri Apa MMP Oh ya Kalau soal Kenapa MMP Ya Memang Saya rasa Lebih Menantang Ya Dari Beladiri Beladiri Yang sebelumnya Karena Puncaknya Semua Beladiri Kan ada Disini Misalnya Taekwondo Ketemu Boxing Boxing Ketemu Jujitsu Jujitsu Ketemu Muay Thai Atau Dan yang lain-lain Jadi Kita Melihat Maksudnya Wah ini Keren Pastinya Jarang-jarang Kan ya Kalau cuman Olahraga Taekwondo Taekwondo Aja Ya Udah Biasa Kalau Melihat Pertandingan Muay Thai Juga Udah Biasa Pertandingan Tapi Kalau MMA Kan Ya Jarang lah Yang kayak gini Maksudnya Saya Semenjak One Pride Ada Kita Cuman Cuman Melihatnya Di TV Aja Misalnya UFC Keliatannya Ngeri-ngeri Sedap Gitu Dari Segi Dari Segi Ekstrim Lebih Ekstrim Dari Mungkin Kalau Saya Lihat Lebih Ekstrim Dari Boxing Dara-Daranya Kayaknya Keliatannya Menantang Lebih seru Kok dari situ Jadi tertarik Iya Pas kebetulan Saya lihat Dapat informasi Ada Audisi Di Jakarta Audisi One Pride Jadi saya Memberanikan diri Untuk Join Join Ya sempat gagal Juga sih Sempat gagal Waktu audisi Karena Karena Gak ada Yang Gimana bang Dapat nilai A Audisi Audisinya Dapat nilai A Katanya Waktu itu Waktu itu Saya justru Dapat nilai C Yang pertama Ya yang pertama Karena Kan kategorinya Harus lengkap Komplit Pukulannya Bendangannya Bantingannya Atas kebawannya Ya MMA Fight Tapi saya Waktu audisi Pertama Lebih Cenderung Ke Lebih Cenderung Ke Taekwondo Jadi Dapatnya Nilai C Terus Saya Evaluasi Lagi Sering Menyari Informasi Soal Bagaimana Supaya Bisa Lolos Dan Sebelum Saya Ikut Audisian Kedua Saya Saya Udah Inilah Berlatih Lagi Soal Itu Dan Ya Alhamdulillah Ya Puji Tuhan Saya Ikut Audisi Yang kedua Lagi Di Jakarta Bisa Dapat Nilai B Oke Akhirnya Bisa Masuk Udah Bisa 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 Sebelumnya Bertahan Mencoba Tapi Gagal Ada tipsnya Nggak apa Yang perlu Dikuatkan Untuk Supaya Bisa Lulus Di Apa Namanya Apa Namanya Syarat Syarat Untuk Menjadi Pertahan Laman Buat Teman Teman Yang Pastinya Untuk Saat Ini Udah Lebih Bagus Udah Lebih Mendingan Dari Waktu Jamannya Saya Waktu Awal Awal Maksudnya Udah Banyak Kem MMA Gitu Udah Banyak Kem MMA Dimana Mana Kalau Mau Kalau Mau Kalian Join Lah Ketempat Kem Kem MMA Di Daerah Kalian Masing Masing Terus Berlatih Basic Basic Bela diri Yang Baik Dan Benar Misalnya Ya Dari Segi Striking Ground Fight Atau Submission Harus Dilatih Jangan Cuman Kita Mengendalkan Power Tetapi Basic Bentuk Secara Penilaian Power Udah Bagus Tapi Basic Itu Penting Juga Basic Pukulannya Jadi Buat Teman Teman Yang Pengen Masuk Terjun Ke dunia MMA Bisa Bergabung Ke Camp MMA Yang Ada Di Daerah Kalian Terus Belajarlah MMA Di Sana Oke Benar Benar Sekarang Udah Mulai Apalagi Boxing Can 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 Pan Lebih Penganggung Di Pend nào Lembut Sen Tapi Walaupun Di Ujung Menang, eh, kalah poin Tapi Dari performanya untuk suara pertahunan Memang udah bagus Saya sebagai fans melihat fans Dan pertahunan-pertahankan Cukup mumpuni Tapi ketika pertahunan-pertahankan Apa yang dirasakan? Memang Waktu pertama kali terjun Untuk fight ya Memang agak-agak gugup gitu Gerogi, demam panggung Apalagi kan Udah keluar di TV, jadi kadang Disorot berbagai Banyak kamera Jadi kadang Agak gerogi gitu Cuman ketika Pas fightnya Ya otomatis kalau udah kena pukulan Ya udah lain rasanya, udah hilang Geroginya Jadinya pengen bertarung aja gitu Ya cuman itu sih yang saya rasa Kalau untuk waktu pertama kali turun Pertama kali Pertama yang pengalamannya Itu kalau orang-orang Yang itu kena pukul langsung Pingsan atau kena tinggal langsung Pingsan Ada yang pingsan atau langsung Apa namanya Collapse lah ya Itu karena lampunya terlalu kuat Atau memang pukulannya terlalu kuat Gimana bang Kalau Ada pertarung MMA Yang kena pukul Ada yang langsung Pingsan Ada yang Gak sadarkan diri Itu pengaruh dari lampunya Yang memang Tentang kuat banget Atau memang pukulannya juga Sangat Sangat total Atau sangat Sangat Maksimal Kenanya Oh iya Kalau Kalau soal pukulan CO Itu ya mungkin Kalau pukulannya mungkin Keras Terus Kenanya di tempat Saraf-saraf yang Membuat kita hilang Hilang pikiran gitu Atau gelap Ya otomatis Tumbang lah Karena Apa ya Saya Saya memang Gak pernah merasakan Bagaimana KO ya Gak gimana KO itu seperti apa Saya gak pernah rasakan Atau Memang gelap Kena pukulan gitu Pingsan Belum pernah sih Cuman kalau Saya Cuman seringnya Bikin orang Pingsan gitu Bikin orang KO Jadi Jadi kalau Mau bayangkannya Ya mungkin Gimana ya Pas saya mungkin KO-in orang Bukan cuman di MMA kan Yang kemarin saya KO-in Di Di pertandingan-pertandingan Taekwondo juga Saya sering buat Lawan-lawan saya KO Wah Benjir Lawan KO Waduh Luar Jadi kalau Saya membayangkan Mungkin Gimana ya Rasanya KO Mungkin belum pernah sih Tapi ya Dijauhkan lah Jangan-jangan Sampe Jangan sampe ya Kita juga berharap Kampuan kita ini Jangan sampe deh Oke Untuk Menarik yang perdana Kan Abang kalah Gimana caranya Untuk Mungkin ada perasaan Di abang Aduh Aku menyerah saja Atau Lanjut nih Warna-peratnya Apa yang membuat Abang tetap konsisten Masih Di warna-peratnya Walaupun di perasaan Yang perdana kalah Oh ya Justru Kalau saya Waktu kalah Pertama itu ya Saya lebih Penasaran Wah Saya harus Latihan Lebih keras Lagi Karena Gimana ya Saya itu Kalau Kala dari sesuatu Saya pengen coba lagi Kalau gagal Mungkin Kalau Sampai Buat saya Udah bosen lah Kalau saya rasa Udah gak Gak bisa Ya Saya pasti Menyerah Tapi kalau Saya yakin Saya pasti bisa Ya saya coba terus Saya coba terus Saya Saya gak Mungkinnya Saya gak akan Kapok-kapok lah Sebelum saya Merasa memang Udah gak bisa Dan memang terbukti Dari perjuangan Saya gak pernah Menyerah itu Dan selalu Gak kapok-kapok Gak kapok-kapok Jadi memang Sudah Mendarat Sampai Sekarang Sampai bisa Tepat Jadi kayaknya Termotivasi Gitu Jadi Bisa jadi Inspirasi juga Buat teman-teman Intinya Jangan pernah Menyerah Jangan pernah Kapok Melakukan sesuatu Yang gagal Intinya Coba lagi Coba lagi Jatuh itu Bukan berarti Gagal selamanya Jatuh bisa Bangkit Berdiri Lagi Maju lagi Oke Termotivasi Tipsnya Luar biasa Di abang Cereja Bang Kalau boleh Tahu Seorang Cereja Ini makanannya Apa Tiap hari Latiannya Seperti apa Boleh ceritain Makannya Gimana Pola 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 Khusus Buat saya Pribadi Juga buat Atlet-atlet saya Juga Kalau untuk pola makan Ya kita makannya biasa aja Gak ada Menurut-menurut Justru kita lebih banyaknya Sering-sering makan aja Sering-sering makan Karena Karena kan ada Batasan berat Kalau kita bertanding Kalau ada batasan berat Itu otomatis gimana Karena selama ini memang Gak ada masalah Dengan berat badannya Selama persiapan pertanding Memang kalau Secara ya saya berat badannya Itu sekitar 57 atau 58 Terus saya mainnya Di 52 otomatis kan sekitar ada 6 kilo gitu Berapa kilo 5 kilo Buat turunin Ya makannya kita normal Makannya kita normal Kalau misalnya masih ada Apa Range waktunya Misalnya jaraknya sebulan nih Sanding Kita makannya masih normal Sehari 3 kali Atau mungkin lebih Atau mungkin banyak ya Tapi kita program latihan Penurunannya itu Kita lebih banyak Di porsi latihannya Kan ada program Ada program latihan Yang memang khusus Buat teknik Ya kita belajar teknik Ada program khusus Buat Lati power Ya kita Lati power Ada program Yang memang khusus Nurunin berat badan Lebih banyak mungkin Ke kardio Fokusnya Kardio Dan lain-lain Jadi Kita tinggal lihat Waktu aja Kalau misalnya Udah 2 minggu Berat masih Masih ada Sekitaran 5 kilo Atau 6 kilo Ya Otomatis Makan kita normal Makan kita normal Tetapi porsi latihan kita Waktu latihan kita Lebih panjang Ya kita manfaatkan Lebih fokus ke Kardionya Lebih fokus ke Berat badan Jadi Kan kita latihannya Berat gitu Terus makannya sedikit Enggak bergisi Enggak bernutrisi Kan lemes juga Jadi makannya Tetap normal Tetapi porsi latihannya Yang kita tambah Memang jadi seperti itu Kalau sampai Makan yang dikurangi Staminanya malah Abis ya Nanti ya Kepada pertanding Kalau dikorbankan Menurutkan papan Makanan Oke Tips yang terbaik Dari C Nah Bicara soal Soal posisi C Makanan yang paling Hasili dari Kecangkalan Yang paling saya ingin Teman-teman yang menonton Di live ini Atau di youtube ini Ada yang tau gak sih Ikan cangkalan Ketik aja ya Bagi yang Nau bertanya Abang Cian Citan hari ini Silahkan ketik juga Di live Di youtube Atau Juga di live Di instagram Yang mau bertanya Kepada Abang Bili Di pagi hari ini Ikan cangkalan Disana Ada gak boleh Padahal sih Makannya gak Emang khas Dari Abang Bili Cangkalan Abang bagaimana Saya boleh Bagaimana pertanyaannya Bang Bagaimana pertanyaannya Bagaimana pertanyaannya Teras Ikan-Ikan cakaran Disana Ada makanan yang Paling khas Yang paling Saya suka Ikan cakaran Di tempat saya Iya Itu saya suka Sekali Ikan cakaran Harganya disana Maka tidak Atau Memang sudah Biasa Kalau disini Makanan khas kita Banyak juga ya Banyak pilihan Banyak pilihan Tinggal Apa aja Terima kasih Bagaimana Dikenalkan Kepada teman-teman Ya kalau diumumkan Sudah tahu Bubur Manado Bubur Manado Apa lagi Apalagi ya Kubi Batata Colo Dabu Dabu Kubi Batata Dabu Dabu Cakalang Cakalang Kuku Nah itulah Cakalang Asap Itu yang Saya suka Itu Bang Iya 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 Nggak lupa Itu Bang Rasanya Itu Kalau sudah Makan Cakalang Serasa Pergi Ke Manado Serasa Pergi Sudah pernah Ke Manado Sudah pernah Ke Manado Tapi Makan Makan Manado Sudah Pergi Kesan Aja Belum Memang Abangnya Dimana Jakarta Ya Ya Posisi Kita Di Jakarta Dan Kota Darussalam Teman-teman Yang ada Di Jakarta Di Jakarta Berarti Harus Nyari Waktu Ini Ke Manado Kan Yang Terkenal Di Ya Yang Terkenal Di Manado Kan Abang Pasti Sudah Tahu Ya Yang Terkenal Di Manado Ada 4B Kayaknya 4B Katanya Apa Itu Wah Ini Berarti Nggak Tahu 4B Yang Terkenal B B Pertama Bugur Manado Bugur Manado Yang Dua Bunaken Bunaken Yang Yang Ketiga Yang Yang Ketiga Apa Yang Bolivar Kayaknya Kalau Nggak Salah Baru Yang Yang Keempat Yang Keempat Bibir Manado Artinya Cewek-cewek Manado Bang Cewek-cewek Manado Terkenal Banyak Cantik-cantik Banyak Banyak Di sini Bang Makanya Akan jomblo Atau Atau Dan Nika Bang Ada Sudah Ada Keluarga Sudah Ada Oh Kirain Kirain Masih Jomblo 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 Yang Menonton Ayo Ayo Mencari Jodoh Mencari Pacar Banyak Artis Artis Cantik-cantik Bantu Menang Bisa Sering Sering Main Siap Siap Untuk Ini Bang Untuk Champion Selawas Segutara Pemegang Sabuk Sejak Dari Polong Ini Sekarang Ada Lima Orang Bener Ya Bagaimana Bang Pemegang Sabuk Juara One Praj Dari Selawas Segutara Ini Sampai Sekarang Sudah Ada Lima Orang Yang Dari Jari Sabuk Bang Ya Dari Dari Paul Lumi Kan Kita Udah Udah Ada Beberapa Ya Yang Megang Sabuk Ada Dari Senior Kita Paul Lumi Terus Yang Kedua Saya Terus Yang Ketiga Ada Berian Lawitan Walaupun Ada Windri Ada Novan Novan Kaunang Ya Walaupun Masih Interim Tapi Kan Udah Ada Belt Andre Brian Sama Novan Lalu Saya Dan Windri Yang Pegang Di Kelasnya Cempion Pegang Kelas Memang Rajanya Udah Kelas Ini Ini Kalau Seandainya Ini Satu Lagi Untuk Dapat Sabuk Sabuk Abadi Kalau Mau Dilawan Pertemukan Siapa Yang Mau Dipertemukan Untuk Satu Pertandingan Lagi Abang Kalau Menang Mendapatkan Sabuk Abadi Lawannya Ketika Kalau Mau Dipertemukan Abang Mau Bertemu Dengan Siapa Untuk Pertandingan Satu Lagi Untuk Mendapatkan Sabuk Abadi Oh Iya Untuk Pertandingan Sabuk Abadi Kita Sudah Dapat Informasi Awal Tahun Entah Februar Maret Atau April Udah Udah Tanding Lagi Ya Kawan Saya Sendirilah Dari Dari Sini Juga Dan Semalam Tadi Malam Juga Udah Contender Contender Strawek Jadi Lawannya Udah Kenawan Siapa Lawannya Teman Saya Sendiri Juga Cuma Yang Pasti Kita Tetap Profesional Di Atas Oktagun Tetap Profesional Di Tetap Kemenan Gitu Tapi Jadwalnya Sekitar Awal Tahun Jadwal Awal Tahun Ya Entah Maret Atau April Lagi Oke Bang Dari Teknik Kembali Lagi Ke Champion Kalau Mau Diketemukan Lagi Kalau Abang Seandainya Bisa Memilih Diketemukan Lagi Mau Melawan Siapa Yang Yang Pasti Yang Pernah Ngalah Saya Tapi Kayaknya Dia Udah Pensiun Udah Jauh Yang Pernah Pernah Kalah Saya Target Saya Yang Pernah Kalah Saya Saya Harus Buat Last Core Yang Sama Kalau Brando Kalau Brando Kan Udah Yang Kemarin Dia Sempat Pernah Ngalah Saya Dan Saya Bisa Balas Aku Score Jadi Udah Terbalaskan Terbalaskan Untung Ini Yang Buat Saya Tanggupi Dari Abang Sejak Kemenangan Lawan Tapi Tentunya Kaget Banyak Kaget Ternyata Abang Bagi Bisa Mengarakan Pengawan Ini Dalam Satu Ronde Itu Yang Buat Kami Kalum Apa Yang Membuat Kambang Itu Bisa Akhirnya Memenang Kepertanian Dalam Satu Ronde Itu Gambarnya Agak Kurang Agak Kurang Oke Sinyalnya Untuk Kemenangan Melawan Pengawan Waktu Itu Membuat Kami Juga Sebagai Saiz Berbaga Terlaku Bagi Pertandingan Kemenangan Rebutan Sampai Jualan Melawan Pertandingan Menang Jalan Satu Ronde Itu Apa Apa Membuat Abad Bisa Bisa Memenangkan Pertandingan Apalagi Tiba-tiba Masuk Ke Tenggelok Yang Gunawan Kan Rancang Yang Kujian Kita Bisa Bilang Kebanyakan Memprediksi Menang K.O Menang T.K.O Tapi Menang Dengan Kujian Yang Memang Jurusnya Lawan Memang Si Waktu Lawan Gunawan Gak Bisa Diprediksi Maksudnya Bukan Gak Bisa Diprediksi Memang Secara Polling Saya Jauh Banget Secara Polling 80% Saya Hanya 20% Jadi Mungkin Iya Banyak Yang Menjagokan Gunawan Otomatis Karena Dia Sambut Champion Yang Mungkin Terlama Yang Mempertahankan Gelar Sambut Juaranya Di One Pride Jadi Waktu itu Jujur Saya Memang Secara Secara Perasan Memang Wah Pasrah Aja Mau Kalah Kalah Menang Menang Ya Mananya Saya Kalau Melihat Apa ya Perbandingannya Mungkin Waktu itu Sebenarnya Gak Nyangka Juga Kalau Bisa Menang Sama Dia Maksudnya Gak Ada Optimisnya Waktu itu Ya Saya Pasra Aja Mau Kalah Mau Menang Intinya Gini Saya Bukan Berarti Pesimis Juga Waktu itu Saya tetap Optimis Pengen Dapat Juara Sabuk Juaranya Saya Optimis Jadi Saya Tetap Latihan Juga Saya Latihan Atas Saya Latihan Bawah Pempertajam Ya Semuanya Waktu itu Pun Waktu Waktu Saya Dipanggil Itu Persiapannya Cuma Tiga Minggu Aja Bang Wah Itu Luar biasa Itu Harusnya Kan Kalau Lawan Champion Itu Persiapannya Mungkin Ya Tiga Bulan Itu Dua Bulan Atau Sebulan Minimal Ini Saya Cuma Tiga Minggu Aja Persiapan Langsung Ya Tapi Ya Setelah Mendapat Dengar Mendapat Panggilan Dari One Track Untuk Titel Fight Ya Sebenarnya Agak Bimbang Juga Agak Gelisah Gimana Agak Rada Lemes Gitu Aduh Ini Mau Lawan Champion Sempat Down Gitu Sempat Sempat Down Cuman Kembali Lagi Ada Semangat Dalam Diri Yang Pengen Wah Saya Pengen Dapat Cabuk Saya Pengen Dapat Cabuk Ya Dari Situ Juga Saya Tetap Berlatih Dengan Keras Untuk Melawan Gunawan Dan Memang Ternyata Terbukti Lewat Hasil Kerja Kelas Latihan Saya Mengalahkan Dia Dalam Satu Round Terus Membuat Gunawan Babak Belur Juga Memang Gak Dinyangka Juga Sementara Saya Gak Gak Kena Pukulan Sama Sekali Gak Ada Pukulan Yang Masuk Sama Dan Saya Bisa Membuat Seorang Sampion Babak Belur Terus Hanya Dalam Satu Ronde Itu Sebenarnya Di Luar Di Luar Pikiran Saya Di Luar Hampir Seminggu Hampir Berpikiran Beltenya Udah Di Tangan Saya Tapi Rada Rada Enggak Percaya Gitu Wah Kok Bisa Sampai Sejauh Tapi Faktanya Seperti Itu Ya Bersyukur Sama Yang Di Atas Sampai Sejauh Ini Begitu Pak Oke Oke Pak Bicara tentang Apa namanya Bicara tentang Cendian Tentunya Tepas Dari Petarung-petarung Sulawesi Utara Yang Memiliki Sabuk Juara Saat Ini Nah Untuk target Kedepannya Petarung Dari Sulawesi Utara Seperti Apakah Juga Menurut Abang Berpotensi Untuk Menjadi Juara Di Kelas Terlalu Di 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 Sulut Itu Sebenarnya Kita Apalagi Yang Punya Sabuk Otomatis Latihannya Mungkin Gak Main-main Juga Lagi Persiapan Melawan Champion Atau Misalnya Melawan Penantang Kita Persiapannya Gila-gilaan Memang Pokoknya Ya Istirahat Kita Cuman Makan Sama Tidur Aja Kerjaan Kita Cuman Latihan Aja Jadi Fokus Latihan Kadang Kita Pergi Teman-teman Sparring Kita Penting Memang Ya Otomatis Semangat Kita Lagi Lagi Di Puncak Puncak Di Sulut Ini Dan Memang Kalau Mau Bilang Potensi Di Sulut Itu Banyak Sekali Bang Potensi Di Sulut Ini Untuk Bisa Bisa Champion Untuk Champion Mungkin Mungkin Kedepan Bisa Jadi Kita Gak Tahu Siapa Mungkin Akan Ada Lagi Juara Champion Pemegang Bel Dari Sulut Lagi Mungkin Kita Gak Tahu Ya Ya Di Kelas Berbeda Mungkin Ya Akan Adalah Saya Punya Filing Yang Kuat Bisa 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 Diborong Semua Sama Petarong Sulut Di Sabuk Juara Sudah Tunggu 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 Sedia Wan Prat Kelak Sulut Ya Karena Memang Kita Memang Di Kampung Memang Di Manado Khususnya Hobi Hobi Berkelahim Memang Mau Di Jalanan Mau Di Olahraga Prestasi Banyak Juga Bang Jadi Ya Wajar Kalau Kita Tersaring Besar Karena Memang Dasarnya Kita Suka Berantem Dulu Saya Kalau Nggak Masuk Wan Prat Saya Udah Berantem Mungkin Di Kampung Orang Udah Udah Ya Di Kampung Sendiri Juga Mungkin Kalau Nggak Ada Wan Prat Ya Tetapi Karena Ada Wan Prat Udah Terarah Lah Di Kampung Ada Ternal Gimana Untuk Masa Depan Tertarik Atau Regenerasi Kedepannya Yang muda Mudai Atau Gimana Nanti Harapan Apa Gimana Bang Hujannya Gak Terasi Disini Iya Bang Untuk Generasi Kedepannya Apalagi Depan Abang Agat Atau Anak Anak Pemuda Muda Ini Kedepannya Harap Untuk Regenerasi Nantinya Ya Kalau Untuk Generasi Penerusnya Saya Sudah Siapkan Generasi Saya Ada Yang Dari Kecil 8 Tahun 9 10 Tahun Pokoknya Anak Remaja Sampai Anak Kecil Itu Saya Sudah Ngelatih Juga Dari Anak Kompleks Di Tempat Sasana Saya Mereka Datang Sering Datang Latihan Saya Ngasih Latihan Juga Dan Saya Lihat Kedepan Mungkin Banyak Potensi Dari Sulut Apalagi Di Tempat Saya Yang Hobi Hobi Berkelahi Suatu Saat Mereka Mungkin Jadi Potensinya Besar Disini Kalau Untuk Anak Generasi Selanjutnya Jadi Setelah Mungkin Saya Pensiun Saya Akan Fokus Ke Mereka Wah Ini Keren Meneruskan Untuk Menyambung Tali Apa Namanya Tali Generasi Petarong Petarong Sulut Yang Memiliki Skill Bertanding Dan Kemampuan Yang Luar Biasa Samung Samung Cain Sudah Di Sulut Sebagian Nanti Mau Degorong Kalau Dari Petarong Petarong Sulut Itu Sendiri Apa Yang Membuat Sampai Saat Ini Bisa Kompak Gitu Biasanya Kalau Petarong Petarong Sisi Bersaing Yang Dari Sisi Kompetisi Yang Kuat Kalau Di Sulut Di Kalau Di Sini Kita Kalau Memang Bersaing Kita Memang Bersaing Tetapi Kalau Untuk Masalah Kekompakan Kita Juga Kompak Untuk Daerah Kita Untuk Kemajuan Daerah Untuk Kemajuan Nama Baik Kita Kita Pasti Kompak Tapi Kalau Di Dalam Sini Di Daerah Sendiri Pasti Kalau Misalnya Kita Dari Segi Pertandingan Atau Misalnya Apa Ya Ada Event-event Kita Bersaing Kalau Di Daerah Kita Sendiri Kita Bersaing Tapi Kalau Untuk Keluar Kalau Kita Sudah Keluar Dari Daerah Kita Masing-masing Dari Daerah Kita Khususnya Di Sulut Kalau Keluar Ya Pasti Kita Sudah Kompak Di Luar Jadi Tidak Ada Perbedaan Tidak Ada Permusuhan Otomatis Kita Saling Support Pokoknya Kompak Teman-teman Juga Disini Enjoy Mantap Mantap Ini Yang Saya Batakan Dari Petarung Sulut Ini Menjadi Seorang Cien-Cien Juga Yang Tetap Humble Yang Tetap Saling Menjadi Respek Terhadap Petarung Petarung Itulah Bang Yang Saya Bangga Dari Bang Dili Teman-teman Bangga Melihat Bang Dili Bukannya Menunjukkan Sesuatu Yang Jumawa Tapi Menunjukkan Dari Pasti Menangan Tidak Dari Dari Amal Sendiri Terakhir Apa Yang Ada Dikiran Amal Ketika Menggunakan Kuncian Melawan Amal Apa Yang Ketika Menggunakan Satu Kuncian Bang Itu Yang Kami Lihat Menggunakan Sepertanya Itu Jari Jari Bang Apa Yang Dikiran Apa Teknik Oh Ya Di Momen Saat Itu Memang Ketika Saya Pengen Pengen Simpul Pengen Simpul Dengan Satu Tangan Saya Kan Satunya Sudah Di Leher Satunya Pengen Simpul Buat Ya Kunci Tapi Ditahan Kan Dipegang Sama Dia Pegang Wah Dipegang Sangat Keras Sekal Ya Sangat Kuat Sekali Pegang Mungkin Karena Faktor Dia Panik Atau Apa Ya Ditahannya Kuat Sekali Jadi Saya Enggak Bisa Simpul Makanya Saya Pakai Teknik Yang Lain Untuk Mengunci Satu Tangan Dan Memang Betul-betul Terjadi Saya Menggunakan Satu Tangan Dengan Ya Kalau Dibicarakan Mungkin Agak Sulit Ya Bang Pakai Tekniknya Seperti Apa Memang Harus Praktik Secara Langsung Supaya Bisa Tahu Tekniknya Seperti Apa Jadi Ya Karena Momen Aja Yang Udah Pas Momen Udah Pas Teknik Udah Dapet Jadi Dia Udah Bisa Lari Lagi Satu Tangan Sampai Deter Itu Yang Membuat Saya Canggit Juga Dengan Tekanan Kebawah Kita Berat Badan Kita Tumpukan Ke dia Terus Ada Ada Ini Ya Kita Apa Apa Ya Kalau Bahasa Nandonya Digate Dikait Dikait Ke Bahunya Dikait Ke Bahunya Terus Kita Tarik Tarik Kundaknya Ke atas Tarik Kundaknya Badannya Terungin Kebawah Jadi Tersimpul Dua Tangan Posisinya Serasa Serasa Berat Nanti Triangle Kalau Triangle Hanya Kita Bantu Kepuatannya Dengan Menarik Kepalanya Kebawah Kalau Triangglenya Ya Punciannya Itu Kalau Triangle Kita Apa Ya Kalau Bahasanya Di Grid Itu Memang Harus Bagus Tahan Terus Jangan Sampai Dia Angkat Kalau Kayak Ada Kan Yang Bisa Dislam Gitu Diangkat Kita Tahan Posis Kakinya Itu Semalam Kalau Abang Nonton Di One Dislam Aditya Dislam Jadi Seperti itu Bang 18 detik Terima kasih Banyak Sebelumnya Saya ucapkan Atas kehadiran Abang Dili Kita Tetap Mendukung Bang Dili Tetap Menjaga Untuk Menempatkan Sampai Abang Ya Kita Amin Selamat Abadinya Dan Semoga Selamat Selamat Keluarga Selamat Selamat